Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian purnama Akhirnya paket yang aku tunggu Dateng juga Ini tuh Bellatrix TV 120N Dari Pira Metropolis ya Begitu sampai Aku langsung bongkar Dan aku mau langsung rakit aja Tapi ini aku rakitnya sendiri nih Karena suamiku belum pulang kerja ya Pertama aku keluarin semua isinya Jadi nanti Supaya gampang ya nyari nomernya Biasanya kalau rakit lemari gini Kan dia dikasih nomer gitu ya Jadi aku keluarin semuanya dulu Kalau aku lihat di testimoni Di Shopee nya itu ada yang bilang Ibu-ibu bisa masang sendiri Ya mungkin aku juga bisa masang sendiri ya Karena dulu pas Kabinet aku yang di dapur Aku masangnya berdua sih itu sampai 6 jam kalau gak salah ya Ada yang kebalik-balik terus ada yang salah Jadi dibongkar lagi ya ini mudah-mudahan Gak terlalu susah lah Karena aku lihat meja ini tuh Simple ya bentuknya Gak serumit Meja dapur aku Sebelum lanjut Ngerakit lemarinya Ini aku mau unboxing dulu Paket anak aku nih Dia tuh dibeliin mainan Sama suami ya Jadi kemarin kita pas ke Gramedia Dia tuh liat Dino ya Dia tuh suka banget Jadi pengen dibawa pulang Cuman disana kan harganya Agak mahal gitu ya Nah ini aku beliin di Shopee Ini aku beli yang ukurannya jumbo Ini harganya sekitar 200 ribuan ya Cuman memang besar ya Ini ukurannya sekitar 60 x 40 cm Ya kurang lebihnya segitu ya bun Terus ini aku beli yang merek Ucok Ini yang paling jumbo ya bun Terus ini juga bahannya dari Gabus Jadi aman ya buat anak-anak Kan kalau anak-anak main suka Ngetok-nggetok temennya gitu ya Ini jadi gak sakit ya Pas kemarin aku liat yang di Gramedia Dia tuh dari kayak batu gitu ya Jadi kurang aman sih buat anak-anak Terus ini juga bisa bunyi ya bun Cuman dia gak bisa jalan Nah sekarang aku mau mulai ngerakit si lemarinya Disini udah dikasih baut-bautnya ya Ini aku keluarin semua Supaya nanti gampang gitu ya nyarinya Terus disini juga ada buku panduannya Disini butuh 2 orang sih ya Ini aku lagi liat-liat dulu Jadi disini untuk ngerakit si lemarinya Diputuhkan 2 orang ya Untuk waktu 40 menit Dan alatnya juga cukup gampang Cuma palu sama obeng aja Yuk kita langsung rakit aja Aku mulai ngikutin step by step Yang ada di buku panduan Jadi kalau ngikutin buku panduannya tuh Dipahamin banget Itu gak akan ada yang kebalik Sebenarnya aku agak bingung ya Tapi yaudahlah bismillah aja Sumpah aku bener-bener excited banget Ngerakit si lemari ini Karena aku tuh pengen lemari ini Udah dari 2 bulan yang lalu Dan alhamdulillah banget Suamiku lagi lebih rejekinya Jadi suami tuh beliin ini Untuk kado ulang tahunku nih bun Dan kebetulan ulang tahunku di bulan Oktober ini loh Jadi selamat ulang tahun ya Buat diri aku sendiri Aku sesekali sambil melihat buku panduannya Supaya gak ada yang salah Karena kalau ada yang kebalik Atau yang salah masang Itu nanti akan dibongkar ya Karena gak sesuai gitu loh Jadi hasilnya gak akan maksimal Terus ini sebenarnya aku susah ya Di bagian ini Karena harus ada yang megangin Itu makanya dibutuhkan 2 orang Tapi aku disini sendiri Tapi alhamdulillah Ini bisa aja sih Pakai bantuan kaki aku Sebenarnya Cuman gak kerekod di video Karena disini Aku ngerakit lemarinya sendiri Jadi aku tuh Menghabiskan waktu Sekitar 3,5 jaman ya bun Itu karena aku istirahat dulu Aku makan, sholat Terus Hanan belum pipis Terus ntar dia ee Atau mandi gitu ya Jadi iklan-iklan gitu deh Sebetulnya paket aku Udah dianterin dari hari Selasa Tapi waktu Mas kurirnya itu Telepon aku ya Nanyain detail alamatnya Kebetulan hp aku tuh Gak aktif Jadi kurirnya tuh Nganterin ke tempat lain dulu Nah dia janjinya sih Sore atau malem Tapi akhirnya gak keburu ya Karena macet banget Dan akhirnya Hari Rabu Baru bisa dianterin Nah pas dianterin ke sini Kan ke tempat aku Gak bisa masuk mobil ya Jadi harus Parkirnya agak jauh gitu Dari kontrakan aku Dan alhamdulillahnya Mas kurirnya tuh Mau nganterin ke kontrakan aku ya Pokoknya makasih banget ya Mas kurir Semoga lancar rezekinya Alhamdulillah Ini udah mau selesai Tinggal ngerakit lacinya aja Lumayan capek juga ya bun Tangan aku sampai sakit Terutama jempolnya ya Karena megang obeng Kalau misalkan ada Lebih gampang Pake bor yang obeng gitu loh Jadi cepet Dan ini dia hasilnya ya bun Dan ini dia hasilnya ya bun Alhamdulillah aku bisa merakit Lemari ini sendiri Untuk detailnya Ini panjang 120 Lebar 40 Terus tinggi Kalau udah pake kakinya Itu 41 Kalau gak salah ya bun Lumayan muat banyak barang ya Ini udah dibukain Sama si Hanan Anak pinter nih Ini udah ditaro Mainannya dia Cuman aku belum Sempet sih beresin Karena aku capek besok aja Hanan juga seneng banget Ada lemari baru Dia tuh buka tutup pintunya Terus berkali-kali Cuma ya udahlah Biarin aja nanti Kalau udah bosen juga Dia bakal Diem sendiri ya Ini bagian terfavorit Jadi lacinya Disini pake roda ya bun Jadi gak seret gitu Kalau ditarik Tapi kalau kabinet aku Yang di dapur itu Gak ada rodanya Jadi agak seret gitu Kalau ditarik Terus muatnya banyak nih bun Lumayan banget Buat narok-narok barang ya Disini Dan aku seneng banget Sama lemari ini Silahkan bunda Kalau yang mau beli Linknya ada di bawah judul ya Dan sekian dulu Video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat bunda semua Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh